Hai semuanya rahim trik baru untuk translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya dalam Word dokumen ini tampilan Word dokumen saya menggunakan office 365 untuk tampilannya dark mode ya Jadi kalau duduk mode ini teman-teman bisa aktifkan pada file option nah disini pada general Hai teman-teman tinggal pilih nih office demnya kalau black white dan seterusnya tinggal aktifkan saja yang black ya atau yang grey saya lebih suka dark grey aja kemudian klik Oke nanti tampilan seperti ini kemudian lanjut ke Bagaimana cara auto-translate tanpa kita membuka tab Google Translate dan semacamnya ya ini saya akan menggunakan Microsoft Translate Hai lebih cakep dan lebih nggak ribet lagi ini contoh kita ngambil satu literasi dari bahasa Inggris kemudian akan kita Hai translate bahasa Indonesia pertama teman-teman harus aktifkan pada tab review video ini dengan translate seperti ini ya ini translate dokumen tinggal klik aja misalnya udah jadi dokumen Hai kalau dokumen pilih dokumen kalau selection pilih selection nah ini tinggal pilih nih from auto-detect deh nggak usah dipilih untuk Indonesia misalnya saya pingin di switch atau detek ke Indonesia kan ini kan Inggris saya akan pindah ke Indonesia Hai sudah kemudian translate klik aja Hai nah keren kan nah sekarang bagaimana untuk mengaktifkan seperti ini nggak usah khawatir kalau teman-teman pada review belum ada language translate nya itu pada insertnya klik tab insert ini ini rebond ini menu ya menu insert kemudian pada rebond add-in klik add-in Hai store pastikan ya teman-teman terkoneksi dengan internet nah Scroll aja disini temukan untuk translate Hai translator ini kemudian klik add Hai kalau sudah ad-in nanti dia proses silahkan cek disini untuk di resuenya Hai dia nanti akan muncul seperti ini Hai nah sekarang tadi kan untuk dokumen ya saya hanya pingin translate untuk yang saya seleksi nah sama dengan yang tadi yang tadi ya nih kita close dulu ya kita review Hai Translate Selection Hai nah ini otomatis milih kepada selection mana yang mau diseleksi contoh ini nih Hai nah dia hanya Hai menyorot atau mentranslate dengan Hai yang kita Hai yang kita seleksi aja Nah kalau misalnya ini kita akan copy atau kebahasa Inggris tinggal klik insert aja nggak usah copy paste copy paste lagi tinggal klik insert Hai nah keren bukan Oh ya semoga yang sedikit ini semakin menambah kecintaan kita untuk menimba ilmu yang bermanfaat Terima kasih